Pemirsa dalam rangka menyamakan persepsi terkait penegakan hukum dan silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriyah tahun 2023. Polres Tanjap Timur menggelar Coffee Morning bersama aparatur penegak hukum atau APH di jajaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kamis 16 Maret 2023. Bertempat di Lobima Polres Tanjung Jabung Timur, Kapolres AKBP Heri Supriawan bersama Waka Polres Kompolgot Mahutagaur menggelar Coffee Morning serta menyambut para pimpinan aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti Kajari, Ketua Pengadilan Negeri dan BNNK Tanjung Jabung Timur serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Morosaba. Kegiatan Coffee Morning ini dilakukan guna menyamakan persepsi dengan semangat solidaritas dan sinergitas aparat penegak hukum dengan terciptanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkeadilan. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan ia merasa bersyukur atas kehadiran para pimpinan penegak hukum serta tabu undangan PJU dan Kapolsek di jajaran Polres Tanjung Jabung Timur. Kapolres berharap dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum yang ada di negeri Sepucuk Nipah, Sarupun Nibung. Terima kasih kepada Buka Jari, Bukutua PN yang mewakili PNN Pak Dwi telah bersedia menemui undangan kami. Mungkin diselah-selah kesibukan beliau-beliau, namun pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat khususnya terkait penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tugas pokok Polri adalah yang pertama memelihara keamanan dan ketidipan masyarakat. Yang kedua adalah memberikan perlindungan, pengayaman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah menegakkan hukum. Untuk tugas pokok Polri yang ketiga, Polri dalam menegakkan hukum merupakan bagian dari subsistem itu sendiri. Tentunya kita perlu kolaborasi dan sinergitas antara aparat penegak hukum. Tentunya berawal dari sanalah kegiatan pada pagi hari ini kita laksanakan. Mungkin kita kepolisian perlu bersinergi dengan kejaksaan, perlu berdisi dengan pengadilan, perlu bersinergi dengan lapas, perlu bersinergi dengan BNK, dan bersinergi dengan semua lapisan masyarakat dan lain sebagainya. Jabung Timur ini lebih erat lagi dan lebih bersinergi lagi. Nah seperti yang Pak boleh sampaikan tadi, bahwa sekarang kalau bisa jangan pakai surat-suratan lagi, bisa melalui telepon, kau bidarat. Bisa, kalaupun ada permasalahan, bisa itu juga nanti diobrolkan. Jadi tidak perlu lagi surat ataupun sampai tembusan. Kajari Tanjung Jabung Timur, Yedita Sari juga mengatakan, semoga dengan dilaksanakannya COVID-19 ini, kita sepakat untuk memberi segala kemudahan dalam penanganan hukum. Silahkan langsung, saya selalu membuka kesempatan kepada seluruhnya. Tujuannya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kapores, penegakan hukum kita berjalan dengan bagus dan masyarakat tidak yang kita rugikan, seperti itu. Nah silahkan teman-teman penyidik, nanti kalau ada kendala-kendala teknis di lapangan, kalau memang kita punya peraturan masing-masing, dikomunikasikan. Karena saya selalu bilang sama Pak Kapores, bagaimana dinamika bawah kita berkomunikasi, kita mau satu campur. Yang penting decision maker-nya kita. Jadi ketika kami sampai pada titik di mana sulat cinta itu melayang, Pak, itu sudah petunjuk pimpinan dari kejahatan tinggi. Mohon izin, Pak. Kegiatan yang sangat bagus sekali, karena juga kemarin, hari, depannya kemarin hari Selasa, kami juga mengadakan di Lekum Jampol, di Jambi. Sama seperti ini kegiatannya. Dan banyak hal-hal yang bisa kita menjadikan solusi bersama. Permasalahan-permasalahan yang di lapangan, yang menurut saya itu sangat, apa ya, mungkin berat untuk kita selesaikan, Alhamdulillah, dengan ada pertemuan, ada penyampaian permasalahan-permasalahan di lapangan, dan itu bisa kita selesaikan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Saya Lara Jinga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!